Hai Nakama, apa kabar? Pada video kali ini, kami akan membahas sadarnya Big Mom dan serangan balik ke Pulau Coklat. Pada One Piece Chapter 900 ini, kita dibuat cemas oleh aksi yang diluncurkan oleh para anak buah Big Mom yang mulai percaya diri untuk melakukan serangan balik. Di awal chapter ini, Perespero khawatir jika kue pernikahan yang dimakan oleh Big Mom akan berdampak bahaya terhadap mamanya. Dan ternyata, kue yang diramalkan oleh Perespero tidaklah terjadi. Karena pada dasarnya, seperti yang kita tahu bahwa kue tersebut memang tidak ada racunnya. Nah, pada awalnya kami berharap setelah memakan kue pernikahan tersebut, setidaknya bisa melumpuhkan Big Mom untuk sementara waktu. Tetapi, pada kenyataannya, kue pernikahan tersebut hanya membuat Big Mom kembali sadar. Dan sesuai dengan prediksi kami minggu lalu, bahwa Big Mom akan sadar dan akan melakukan serangan balik. Salah satu efek positif dari kue pernikahan tersebut adalah, BG bisa mengulur waktu yang cukup lama untuk membuat Big Mom kembali sadar. Dan pada bab ini juga diperlihatkan bahwa Big Mom meriang gembira dan mulai bernyanyi. Dengan adanya kabar bahwa Big Mom sadar kembali, hal ini menumbuhkan mental para anak buah Big Mom untuk melakukan serangan balik. Oven yang keluar dari dunia cermin, dan dalam perbincangan tersebut, bahwa Bruli telah membawa peluru khusus untuk menembus kulit para Jerma Doblesik. Dan di One Piece chapter 900 ini diperlihatkan bahwa Jerma Doblesik akhirnya kewalahan menghadapi para anak buah Big Mom. Memang sulit untuk menghadapi pasukan Big Mom yang jumlahnya begitu banyak. Ditambah lagi dengan adanya peluru yang dibawa oleh Bruli, membuat mereka mampu dilumpuhkan. Vince Bajage yang berada di kapal Induk Jerma pun dalam masalah besar. Terlihat di bab ini ada dua sosok musuh yang berada di deck kapalnya. Kalau dilihat dari siluetnya, dia lebih mirip dengan mantan komandan manis, Snake. Dan yang satunya lagi, kami kurang memahami siapa sebenarnya dia. Nah, di sisi lain, Oven yang begitu marah dan tidak terima kata kuri dikalahkan oleh Luffy, mulai mengeluarkan kekuatannya untuk memanaskan laut. Tentunya hal ini langsung berdampak dengan tumbangnya Bajak Laut Matahari yang leluasa menghancurkan kapal Bajak Laut Big Mom. Dengan tumbangnya seluruh sekutu Luffy, ditambah lagi kapal Induk Armada Big Mom sepertinya sukses meledakkan kapal Sunny. Dan terlihat di akhir chapter 900 ini, bendera Bajak Laut Topi Jerami mengambang di sana. Prediksi kami, bisa saja tembakan meriam dari kapal Induk Big Mom yang mengenai kapal Sunny ini hanya sebuah hayalan dari Big Mom saja, yang keriangan menyatap lezatnya kue pernikahan tersebut. Nah, bagaimana jika hal ini benar-benar nyata? Tunggu pembahasan kami pada video selanjutnya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Salam Nakama Sampai jumpa di video selanjutnya.